Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, halo teman-teman Jadi pada kesempatan kali ini Saya mengenal patah dari kelas K1 Kita akan Belajar singkat atau Apa ya Memawancari ibu saya Atau mamaku Untuk mengenal lebih dalam dan Bagaimana kehidupan mamaku Saat kuliah dan juga Mencari kerjaan Dan akhirnya bisa sampai saat ini Seperti itu Nama ibuku adalah Mama itu lahir pada 1977 Dan terus Profesinya itu translator Bahasa Jerman, Inggris Sama Indonesia Nah, pokoknya gitu deh, mantep Selanjutnya Kita akan bertanya Sebenarnya itu Nama itu kenapa sih Juli itu Pengen ngambil bahasa Jerman gitu Di lokasi kuliah Apa Ya gitu seperti itu Jadi dulu itu Mama itu memang pengen banget Ambil jurusan bahasa Memang bahasa Jerman itu pilihan pertama Mama Kenapa? Pas SMA itu ada pelajaran bahasa Jerman Jadi kelas 2 dan kelas 3 itu dapat pelajaran bahasa Jerman Jadi jaman dulu itu ternyata di SMA itu ada bahasa Jerman guys Yang sekarang mungkin di Al-Azhar itu udah gak ada gitu ya Bahasa asing gak ada ya? Bahasa asing belum Bahasa Arab Selain bahasa Inggris ada? Selain bahasa Inggris bahasa Arab Bahasa Arab itu mungkin Penguatan Al-Azhar sebagai sekolah Islam gak ada ya? Nah itu selain bahasa Jerman Pernah kepikirannya sih Kayak kuliah itu mau ngambil apa gitu Kayak hukum atau sesuatu lainnya? Enggak sih Karena mama tuh dulu pengennya memang Belajar bahasa Jadi pilihan kedua itu dulu Mama bahasa dan sastra Indonesia Tugas sama ayat Pak Erie nih guru saya Tapi tetap di UI Pokoknya UI itu mantep lah ya Universitas top Nah menurut mama ini Di ilmu bahasa ini kan mama bahasa Jerman ya Itu disana itu mama ngerasa enjoy gak sih Atau kayak pernah ngasih stress gitu Soalnya kan di UI kan kampus top juga ya Ya pasti kan kayak tuntutannya banyak atau semacam gitu Apakah boleh di cerita ini? Cukup stress sih gak ya Ya mama cukup enjoy Karena kan mama ngerasanya tuh dulu udah pernah dapet dasarnya gitu Oh jadi pasti ya sama itu udah belajar-belajar dikit gitu ya Jadi udah agak sedikit misalnya Ya betul jadi gak terlalu yang awal-awal tuh ya gak terlalu yang deg-degan apa gimana gitu Ya dapet bekal ya gitu ya Ya betul Terus Apa ya Kalau stress sih gak juga ya gak stress ya Tapi memang tuntutannya itu kalau belajar di UI itu sangat tinggi ya Sangat tinggi tuh Jadi kayak tugas-tugas tuh banyak Bikin makalah, bikin tulisan Terus ya harus begadang-begadang Terus pokoknya tuh ini gak boleh datang telat Tugas Jadi walaupun di UI ya Yang mikir, ah aku mau ke UI pengennya ngambil Apa filsafat gitu Itu pokoknya UI itu kompustop itu gak cuman fakultas-fakultas yang bagus aja dong Tapi kalau misalnya kalian ngira Apa ini cuman teknik Apa dokter doang yang bagus Enggak Ini bahasa itu juga Fakultas Sastra Fakultas Sastra Dulu jaman mama itu Ini disiplin juga Jadi pakai sendal aja gak boleh Sendal gak boleh Pakai sendal cepit Sendal cepit gak boleh Terus gak boleh terlambat Terus kadang ada juga dosen yang Mau muridnya tuh gak boleh pakai kaos oblong Jadi harus berkerah gitu ya Iya harus berkerah Gitu Jadi Kalau misalnya di SMA masih suka ngelanggar ya Buking itulah Nanti Akan menjadi wasalahnya gitu Harus semakin bertambah Semakin banyak pelutan Dan Kita akan terus semakin berkembang ya Pastinya ya Jadi gak bisa santai Tuh Pokoknya gak bisa santai di UI Di kampus manapun gak bisa santai ya Nah Terus ini kan udah tuh Kaya Kalau misalnya menurut sama sendiri Di UI ini Atau di pas kuliah itu Ma'anum ada gak sih masalah yang bener-bener Membuat sama Ape Aduh capek banget di UI Kayak ingin Ya kabur aja lah Gitu lah Apa itu tadi Masalahnya Masalah terbesar itu apa sih Atau apa perang Masalah terbesar itu Ini yang terkait dengan Jurusan Mama ya Bahasa Jerman itu Ya karena pada saat itu tuh Literatur yang berbahasa Jerman itu Dikit Beda sama kayak sekarang Yang bisa nyari di internet kan Di internet dia banyak Iya Sekalau dulu tuh dikit Jadi cuma ada di Gute Institute Cuma ada di Gute Institute Sama pusat kebudayaan Jerman Itu aja Di kampus pun Kepustakaan juga sedikit Literaturnya Nah itu jadi Menghambat sih Kita harus mendermandir Kesana Naik kereta Jauh di Jakarta Gute Institute Oh di Depok Iya Uwi di Depok Lumayan jauh Lumayan jauh Berarti kita tuh Ada beruntung magis Kita disini Sekarang Sekarang udah enak ya Anak-anak bisa nyari Sumber dimanapun bisa Sumber-sumber Referansi dari internet Tata benar ya HP itu adalah dunia Dalam genggaman Yes Itu bisa melihat Kayak Semoga tuh Bener-bener Ya banyak lah ya Di HP itu Literatur Sumber-sumber Pokoknya bisa dibilang Di HP itu Yang banyak lah Semua informasi Yang bikin down itu Di tempat mama tuh Ada sistem drop out Oh jadi dikeluarin gitu ya Jadi dikeluarin Misalnya Misalnya kita gak lulus bahasa Kan bahasa Bahasa Jerman tuh Komponennya ada Lima Kayak ya listening Reading Conversation Gitu Sama sih Ada lima kayak bisa Inggris Cuma Nah nanti kita Kalau pas mau kenaikan tingkap Nilainya di bawah Di bawah KKM Itu drop out Nah itu temen Yang bikin kita sedih Yaitu Setiap kenaikan tingkat Pasti ada temennya Oh enggak Ya pasti ada Temennya temennya Temen mama itu ada Temen mama ada Setiap tahun tuh Drop out 1 Pas tingkat 2 Drop out lagi 1 Terus Kalau gak salah Cuma sampai tingkat 2 deh Jadi tahun kedua Setelah itu kita aman Tapi tuh kalau misalnya drop out Harus pulang lagi Apa bener-bener Enggak udah Gak boleh kuliah Udah harus keluar Keluar dari uinya Yang diterima itu 30 anak saja 30 di seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Dan laki-lakinya sekelas itu cuma 5 Jadi kalau untuk sastra asing ya Kebanyakan memang perempuan Laki-lakinya 5 saja Yang 25 perempuan Mas Anjir Mas Anjir Tapi kalau sastranya Sastra Indonesia Laki-lakinya agak banyak Cuma kalau yang sastra asing nih Mayoritas perempuan Oh Gitu Terus tadi kan udah tuh Ini kan Mas Mulir tuh kan Tentunya kan kita udah mulai mengalah Ke karir gitu tuh Di masa depan Kira-kira menurut kamu itu Seberapa pentingnya sih Kayak persahabatan atau jaringan pertemanan itu Agar bisa menentukan karir di masa depan Oh itu penting sekali ya Jadi Memang kalau di Jurusan mama itu ada yang namanya alumni Oh alumni Itu namanya ISG Inkatan Studi Jerman Inkatan studi Jerman Itu Kita dapet job juga Banyak Dikating gitu Termasuk mama juga dari kakak Lu ada yang alumni bekerja disitu Pokoknya harus dijaga deh ya Hubungan dengan alumni Ya pokoknya gitu Kita harus baik-baik lah sama alumni ya Karena siapa tau juga akan membantu ya Iya pasti Info-info kan juga dapetnya dari alumni kan Ini kan habis kita polih nih mah Itu kan kita udah mulai nih Kita nanti mau jadi apa nih Dulu itu sebenernya mama itu setelah yang jadi translator pengen jadi apa disini? Enggak mama itu dulu tuh Cita-cita pertama sebenernya pengen bekerja di Ya pengen jadi dosen Oh pengen jadi dosen Atau kalau enggak bekerja di kedutaan Kedutaan Dulu gak kepikiran kita mau jadi translator Kami zaman dulu kan belum ini ya Belum terlalu Perkembangan Belum Belum tau lah gitu Profesional Seperti apa Terus kalau misalnya Mas sendiri ini gimana sih Proses sama untuk mulai mendapatkan kerja Pertama kali itu gimana gitu Jadi mama itu udah mulai bekerja Sejak menunggu panggilan sitanskripsi Sebelum lulus kuliah Udah nyari kerja gitu Iya sebelum lulus kuliah mama udah Udah dikerja Enggak nyari sih Ya ada info lah Ada info Ini ada lawangan Jadi mama kerja di Pemprov DKI Pemprov DKI itu disitu sekitar 6 bulan Di bagian administrasinya Administrasi sih? Iya Yang bikin surat-surat Oh bikin surat-surat Keren Itu kalau misalnya Boleh tau nih Itu kan mama udah mulai kerja tuh Udah bisa dapat Uang gajinya ya Nah iya Itu kira-kira perasaan mama itu Gimana sih Saat pertama kali dapat gaji gitu Ya kalau pas di Pemprov DKI itu Waktu itu mama Bukan gaji disebutnya ya Honor ya Karena kan masih Belum tetap Belum tetap Jadi honornya itu dulu Seminggu tuh 500 ribu Cuman dulu udah banyak Ya lumayan ya Tapi itu udah termasuk Udah transport Termasuk uang transport Kalau makan kita disediain Oh disediain Terus Tapi sebetulnya Itu bukan uang Ya mama tuh Dapat uang pertama kali Enggak dari situ sih Dari pas kuliah ya? Ya pas kuliah itu mama udah pernah Ngajar Buat buah ales gitu Ngajar privat Ngajar privat bahasa Zerman Tapi gajinya cuma 200 ribu 200 ribu sebulan Coba kita ngajarnya Semunggu dua kali Oh seminggu dua kali Ngajar Kalau Kita belajar bahasa asik Enaknya gitu Kita juga jadi bisa ngajarin Orang lain Bisa mendatangkan income Income tambahan Income tambahan Mantap Oh ya Itu kan mama kan Di Pemprov DKI itu kan Pas Nunggu sedang Nunggu sedeskripsi Nah itu Pas habis sedeskripsi Kira-kira kan pastinya pindah Di Ompe yang sekarang Kan jadi freelance Nah itu Kira-kira gimana sih Kok bisa sampai sekarang gitu Oh ya Jadi dulu Setelah sidang skripsi Setelah lulus Kan dapet ijazah tuh Nah itu kita ngelamar-ngelamar lagi Oh ya Mas nyari pekerjaan baru Jadi pekerjaan baru lagi Kan yang lebih tetap Nah itu mama Setelah di Pemprov itu Mama di BIPA BIPA itu Bahasa Indonesia Untuk penutur asing Jadi muridnya tuh orang-orang Oh tapi Ngajik mama ngajarin bahasa Indonesia Iya Tapi mama ngajarin bahasa Indonesia Kita mama disitu Sekitar satu tahun Setahun 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 Terus habis itu Pindah ke Star Oh Star Boleh-boleh buat Translator Eh keren lah Di Star itu Mama disitu Sepuluh tahun Sepuluh tahun Sepuluh tahun Sepuluh tahun Kurang satu bulan Apa ya Mama di perusahaan asing Di Star Software Indonesia Itu Ya sampai Sampai resign Dan sekarang jadi Freelance gitu Dan sekarang jadi Freelance Iya Tapi ini ya Sebelum resign itu Mama udah Udah dari Amat-amat Udah apply-apply Ke agensi Luar negeri ya Jadi pas Bener-bener resign Kita gak yang Nganggur gitu Enggak Kita Udah Langsung Udah ada gitu ya Udah persiapan Jelas Nah itu kan Maksudnya kan Di Star selama 10 tahun tuh Kan gak semuanya mulus gitu Kaya kira Kaya kira ada gak sih Masalah pas Sama lagi kerja gitu Atau Apa ada bos yang Ya gitulah Gak tau gimana Kalau di kantor Biasa Ya biasa aja sih Mengkendal terbesarnya itu Masalah lokasi aja Lokasi kantor yang jauh dari rumah ya Karena kan tinggalnya di Bekasi Kantornya di Jakarta Jadi perjalanan itu 2 jam Pagi 2 jam Berangkat Ulang 2 jam Jadi 4 jam tuh terbuang Percuma di jalan Jadi ya gitu Akhirnya memutuskan untuk Resign Jadi relax Solusinya apa ya Untuk Solusinya Untuk mengatasi Apa tadi Mengatasi Kendala Berangkat Ke kantor Solusinya kita ya Harus bersabar Jadi ya harus sabar Dan menikmati perjalanan Haji Jadi ya Jadi yang dapat kita Sebutkan bahwa adalah Jadi selama mama ini kuliah Ataupun bekerja Itu itu tentunya itu Udah semuanya mulus Kita udah merintiskan Karir Jadi hidup ini ya Penuh dengan masalah Masalah dan masalah Oke masalahnya Bagus lah ya Tapi kita itu harus Menjalankan itu dengan sabar Berdoa dan Menghadapi masalah tersebut Yang akhirnya Kita dapat Mengupgrade Jadi kita Karena dapat Melisihkan masalah tersebut Dan juga menambah pengalaman Mungkin Segitu aja ya guys Makasih ya mama Iya sama-sama Terima kasih Kepada sumber kita Mama Oke Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih